Halo guys, welcome to my channel, thank you so much for watching Nama aku Jonathan, hari ini kita akan membahas satu TV series yang sangat-sangat memberkati kita Yaitu The Chosen Kami lagi gak barengan sekarang, karena ada social distancing disini di Amerika Yang lumayan strik, dan juga kami lagi berusaha apa ya Menjaga satu dengan yang lain, jadi kita gak sama-sama Tapi kita nonton filmnya bareng Walaupun internatnya buffer-buffer gitu, agak men-channel Agak annoying, tapi kita, we had a really great time gitu The Chosen itu adalah seri TV tentang kisah Yesus, tapi di sudut pandang pendosa Jadi ditunjukkan actually Yesusnya itu berjalan sehari-hari dengan mereka Ditunjukkan konteks alkitabiahnya Karena sebagai orang Indonesia yang bukan Yahudi gitu kan Kita gak terlalu mengerti tradisi-tradisi mereka pada zaman itu gitu Dan dengan nonton film ini kita actually ngerti gitu Kayak dijelasin banyak sekali hal yang kita kayak Oh aku gak tau ternyata mereka melakukan ini gitu Dia kayak nelayan tuh ngapain dulu Yesus dulu tuh kayak gimana orangnya Kayak gitu lah It's a very fresh TV series gitu loh Yang jarang ditunjukkan sebelumnya The fruit here is incredible Everything that grows here is immaculate Except for the people You're such a miserable lot You worship one God And yet you're all divided Yang memberkati buat aku itu adalah Gimana mereka tuh bisa picture atau menggambarkan Yesus yang ada di Alkitab Jadi kayak bringing the Bible alive Karena aku bisa melihat keseluruhan konteks dari kehidupan Yesus dan juga murid-muridnya Di Israel zaman penjajahan Roma Gimana hubungannya mereka dengan petinggi agama Dan dengan para pedosa seperti pemungut cukai, pelacur Aku bisa bener-bener melihat bahwa Yesus itu bener-bener mengasihi mereka dengan tulus gitu loh Aku mungkin awalnya gak bisa ngebayangin ya Kenapa ya kok orang farisi tuh sangat sensi banget sama pendosa-pendosa ini Tapi dari film itu terlihatlah gambaran yang sangat menurutku tepat untuk menggambarkan Oh kesucian secara beragama itu dipandang as the most important thing in their life So cerita itu sangat memberkati dimana aku bisa melihat konteks secara garis besar dalam kehidupan bangsa Israel Orang-orang Israel dan juga melihat begitu besar kasih Tuhan Dan begitu besar karunianya akan orang-orang yang berdosa Dimana sangat relevan buat kita zaman sekarang Kita ini berdosa dan Tuhan panggil kita untuk masuk ke dalam kerajaannya Untuk dipanggil selamat, diamati untuk kita tuh Because he loves us And film itu sangat did a very good job on portraying God's mercy and God's grace and God's love We've waited for you for so long, we believe You have much bigger things ahead of you, Simon, son of Jonah Anything is possible now, don't you see? Would you at least know him if you saw him again? I will know him for the rest of my life Kita ini tidak dibayar sama The Joseon Kita bener-bener melakukan ini karena kita sangat-sangat amat diberkati sama filmnya Aku bisa lihat Michelle langis, terus kayak tersentuh, terus aku sendiri tersentuh juga gitu kan Dan juga guys, kalian yang perlu tau adalah ini film for free Gratis semuanya itu nggak bayar Kalian bisa donasi kalau kalian mau Tapi kalian untuk nontonnya tinggal download app-nya atau ada di Youtube Nanti saya akan kasih linknya in the description down below Semuanya ada, nanti kalian bisa download Kalau misalnya pakai Apple ada di Apple, Android ada di Android Kalau kalian pengen nonton di Youtube-nya langsung Nanti saya kasih linknya semua di bawah Everything is for free Dan kalau kalian merasa tergerak untuk memberi Dan saya akan highly recommend kalian untuk berpartisipasi akan pembuatan season 2-nya Karena ini baru season 1 Kalau kalian udah nonton, kasih tau Kita bisa discuss in the comment section down below Kalau kalian suka video ini Oke kan ke temen-temen Untuk encourage temen-temen nonton juga Dan like videonya Dan jangan lupa untuk subscribe Terima kasih banyak guys See you next time in the next video Bye-bye Bye Bye